Ada amal ya biarlah Memberatkan timbangan amal Apa itu? Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itu kalimat subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar Ujar Nabi Muhammad Tamlaul mizan Dapat memberatkan timbangan amal ibadah kita Jadi pun yang hendak barat Bagi amal ibadah itu banyak yang membaca kita Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Lagi santai itu ya Subhanallah Lagi jalan misalnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Atau di toko Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itu bacaan Kita rancang mendengar gitu Kita rancang membaca gitu cuma ada tahu keutamaannya apa kuat laman baca itu tamla ulmizan dapat memberatkan timbangan amal ibadah kita jadi monnya handak barat timbangan amal baca itu subhanallah walhamdulillah walailah illallah walau akbar subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walau akbar dalam riwayat lain lah mangola subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walau akbar dalam riwayat yang lain kalimat subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walau akbar itu adalah mahar nukar istana di dalam syurga kita nukar rumah di dunia ini 15 sampai 20 tahun lah kreditnya ya Allah itu kan belum tentu jua kalau membayari bisa mati 15 tahun mencicil 20 tahun hanya beisin rumah pribadi kalau hendak nukar rumah di akhirat gampang kayak apa maharnya subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walau akbar walau akbar abone Terima kasih telah menonton!